Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Teman-teman selalu diberi Kesehatan dan kemudahan Untuk selalu mencari rezek yang halal Amin Hari ini Aku jalan-jalan teman-teman Di kawasan industri Korea yaitu Kawasan Incheon teman-teman Intro 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 Tuh Ini teman-teman Ini kawasan industri Kawasan industri Incheon itu Tempatnya yang jelas luas Tuh Dan Di Korea itu Industrinya Tidak semuanya bagus Dan besar teman-teman Ada yang Kecil Kayak Karyawannya cuma 5 Atau 3 Ada teman-teman Nah ini jelas Pabriknya bagus Besar Kayak ini Nah ini juga besar Nanti aku tunjukkan teman-teman ya Disini itu Ada juga yang kecil teman-teman Pabriknya besar Nah kayak ini teman-teman Ini jelas pabrik kecil ini teman-teman Ini kayak ini Ini pabrik kecil Kalau pabrik kecil ya kayak gini-gini Tempatnya rungsut Ini jelas Insya Allah ini pabrik Yah Insya Allah kerjanya berat ini ya Semuanya manual Nah kayak ini Yang jelas ini Tidak perbedaannya Rungsut gini Sama Tuh Ya kan Bagus bersih ini teman-teman Tuh Sampahnya rapi itu Kan disini itu sampah kan Itu Ada Plastik sampah teman-teman Jadi Plastik khusus sampah Tuh Kayak gini Wah minggu kerja terus ini Nah ini kan Tuh Khusus ini Plastik sampah namanya Disarakan tadi kan enggak Nah itu perbedaannya teman-teman Jadi Tidak semua di Korea itu Pabriknya bagus Besar Ada juga yang kecil Teman-teman Tuh Ini juga pabrik besar ini Nah apalagi ini Ini pabrik makanan Ini pabrik makanan Kalau pabrik makanan Kan harus bersih Nah ini juga Ini kayak pabrik Apa itu Kosmetik ini teman-teman Ini sudah berjalan besar ini Semuanya ini industri teman-teman Tuh Kalau pabrik Yang bagus itu ini teman-teman Semuanya plastiknya plastik Ini sampah ini Kalau tadian kan rungsuk gitu Nah kayak itu Sejelas pabrik kecil itu teman-teman Bisa Ya aku belum tahu Tapi yang jelas Ya itulah Tempatnya rungsuk Dan Ya itulah Itu pabrik kecil Kayak tempatku kan Kecil banget tempatnya Nah ini yang bagus Pabrik besar ini Nah jadi Teman-teman nanti Yang lagi proses kesini Jangan berpikiran Kalau kerja di Korea itu enak Tinggal mencet tombol Kita duduk-duduk Semuanya mesin Tidak teman-teman Kalau yang pabrik kecil-kecil itu Semuanya manual teman-teman Bener Kayak tempatku itu Pabrik Almonium Pabrik jasa aluminium teman-teman Tepatnya Jadi pengecetan Bukan produksi Kalau ini juga pabrik besar Ini pabrik Sentra teman-teman Pabrik 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 Pakan ayam Sentra Nah ini jelas Pabrik punafid Kalau pabrik punafid itu Yang jelas tunjangannya Ya ada Gajinya ya juga besar Meskipun Lemburnya Enggak banyak Cuman Ya kadang itu Tiga bulan sekali Atau enam bulan sekali Itu pasti dapat bonus Teman-teman Kalau pabrik bagus itu Kalau tempatku Cuman dapat bonus itu Pas Cusok sama sholal Cuman Pas libur cusok itu Seratus ribu Dan libur Libur sholal itu Cuman Juga seratus ribu Nah Ini jelas Pabrik kecil itu teman-teman Itu lihat Cuman aburnya Segitu aja Jelas kecil itu teman-teman Sekarang teman-teman bisa membedakan Tuh Pabrik segitu Kecil Ini kan sudah beda teman-teman Pabrik yang itu Yang lihat Satu Dua Tiga itu kan sudah beda Jadi ini kan cuma sedikit aja Itu pabriknya Yang itu juga Karyawannya pasti sedikit itu Bedanya sama dengan yang ini Tuh Besar pengalaman Lihat pakernya saja Ini tuh Luas banget Ini pabrik besar Tuh Lihat Kecil banget Itu saya pastikan itu Wah Tidak enak Tempat Semuanya manual Kalau yang ini kan Ceklasik Pabrik besar ini Tempat Pabrik Pakan ayam Jadi teman-teman Nanti Yang lagi pro Sekarang lagi proses Kerja ke korea Jangan beranggapan Kerja di korea itu Enak Tinggal mencet Semuanya teknologinya Mesin Jangan berpikiran Seperti itu Nanti Teman-teman Kalau berpikiran Seperti itu Dapat slc Dan kerja disini Tiba Nah gitu teman-teman Ternyata Mendapatkan Pabrik Yang gak bagus Dengan sesuai Dengan Angannya Angannya Teman-teman Pasti sakit Teman-teman Hatinya itu sakit Kayak aku itu Dulu Mau pindah Bang Dan Tapi Aku tetap bersyukur Soalnya Ngelingi Teman-teman Proses kerja di korea itu Sulit Dan susah Jadi aku tetap bersyukur Alhamdulillah Bisa bekerja di korea Ya Itulah teman-teman Masih diberi Kesempatan Bisa kerja ke korea Alhamdulillah Soalnya pabrikku Mau pindah itu Susah banget Soalnya kenapa Dari Dari ceritanya Senior-senior itu Teman-teman ya Kan susah pindah Jadi Dia lari Kabur teman-teman Jadi ilegal Soalnya Mau pindah Tidak bisa Karena ya Mungkin terpengaruh Dengan teman-teman Teman-temannya Soalnya Wah kerja di sini Enak Kerja di sini Enak Gajinya besar Jadi Kalau enggak Kita enggak bersyukur Teman-teman ya Nanti kita Membanding-bandingkan terus Kita membanding-bandingkan terus Wah kerja di sana Enak Kayak ini teman-teman ya Misalkan Kerja di sini Kerja di sini Enggak enak Kerja di sini enak Aku tak pindah aja Sedangkan kerja di sini Itu susah pindah Teman-teman Pabriknya Enggak mau proses pindah Enggak boleh pindah Akhirnya Kabur Jadi ilegal Itu kan Iman-iman Teman-teman Kalau Kita enggak bersyukur Nah itu teman Akibatnya Nanti Kita pindah-pindah-pindah Kalau Kita banyak pindah-pindah itu Eman-eman Teman-teman Twejigemnya itu Eman-eman Nanti Akan mengurangi Twejigem kita Kalau kerja di sini kan Kalau Keluar Belum dapat setahun Kan tidak mendapatkan Tejigem teman-teman Tejigem satu kali gaji Teman-teman Dalam satu tahun itu Eman-eman teman-teman Ya Kurang lebihnya Seperti itu teman-teman Insya Allah Nanti Apa teman-teman Apa teman-teman ya Suka dan dukanya Kerja di sini itu Banyak sekali Dan teman-teman Kalau ya Ingin tahu Tanya-tanya Gimana-gimana Apa teman-teman ya Di kolom Di kolom komen Insya Allah Aku akan memberikan Informasi Tentang teman-teman Gimana Proses Ataukah Suka dan dukanya Kerja di sini Teman-teman Ya Video kali ini Kurang lebihnya Seperti itu Insya Allah Ini sedikit Memberikan Memanfaat Dan informasi Kepada teman-teman Yang sekarang Lagi Proses Kerja di Korea Semoga Teman-teman Selalu Diberi kesehatan Dan Diberi kemudahan Untuk Proses Kerja ke Korea Sesuai Dengan Angen-angen Teman-teman Amin Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh